Hai Ulu Shen berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya tentu kalau kita menyesuaikan soal ini dengan dibaca dari atas satu-satu ini misalnya pencinta waktu kawan-kawan dan ini menyita hampir satu menit lebih gitu kan kan ya contoh kayak gini misalkan ya kalau kita baca cara pengejaan manualnya kayak gini camalnya kita kerjakan dengan camal dulu camal cara manual gitu atau cabi cara bingung gitu ya namanya satu nih suatu penangan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesa didik mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan darabilitasnya yang selesai sebut adnaldi spot butir soal Allah ternyata jadi saat ini adalah soal pemanis gitu ya definisi dari analisi butir soal gitu kan ternyata ya jadi bahwa analisis butir soal itu merupakan suatu penalahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesa didik itu kalau sudah kita ujikan maka kita bisa melakukan analisi butir butir soal dari mana dari hasil belajar mereka ketika tentasan belajar mereka kemudian kita analisis kehasilannya gitu kalau setelah isinya nomor mana saja yang yang jarang di jauh susah di jauh balai persredik namanya itu hasil dari analisi butir soal berarti gitu kan ya berikut merupakan penolaan butir soal bentuk urayan nah semua satu disediakan pernyataan seperti ini soal sesuai dengan indikator 2 materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetisi tiga isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jadi sekolah atau tingkat kelas empat batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai lima rumusan kalimat soal komunikatif pertanyaannya dari yang merupakan indikator penambut soal dari aspek materi adalah blablabla ternyata kawan-kawan ya pernyata pertanyaannya yang sesungguhnya itu yang ini hmm gitu kan ya berarti kita harus tahu ini semua gitu ya jadi cara merupakan bentuk penalahan betul suatu seperti apa sih satu soal sesuai dengan indikator iya dong karena ketika kita membuat soal ya sesuai di indikator harus nyambung kalau kita membuat soal nggak nyambung dengan indikator berarti dia akan sembuh makan sukruk nggak nyambung bro gitu ya oke dia akan memakan cowok cowok gitu ya nggak nyambung bro yang kedua materi yang ditanyakan sesuai sesuai dengan kompetensi iya jadi soalnya yang ditanyakan yang mata yang berikan sesuai dengan kadenya kalau kita sedang mengadik karet mengadik menguji KD 3.1 maka pertanyaannya harus sesuai dengan KD ini kompetensi 3.1 gitu jangan ditanyakan 3.2 itu sama jangan jaga semua makan petai nggak nyambung berhegini MR3 isi materi yang tanyakan sesuai dengan jinjang jenis sekolah atau ketingkat kelas iya jangan pertanyaan ke-10 diberikan ke-11 jangan pertanyaan ke-11 memberikan ke-10 gitu ya kasihan gitu apalagi kalau begitu ya punya pertanyaan ke-12 dikasih ke-10 Wah itu sangat jelas tidak nyambung juga kalaunya nah itu juga betul ya harus sesuai dengan jenjang sekolah dan tingkat kelas di sekolahnya jangan perlu pertanyaan SMP kita berikan kepada SMA itu atau pertanyaan SMA kita berikan kode SMP kasihan dia gitu ya yang keempat batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai ya betul yang kelima rumusan kalimat soal komunikatif ya berarti ini gitu kan ya kalau ini dari kalimat ini dan ini penalahan butir soal itu di bisa dilihat dari beberapa aspek ya penalahan butir soal itu satu penalahan butir soal maki singkat jadi BS ya itu dari aspek materi-materi kemudian konstruksi-konstruksi ya konstruksi kalau nggak salah itu yang terakhir itu dari aspek bahasa kalau nggak salah ya jadi ketika kita menganalisis butir soal maka ini yang kita tahmada materinya Bagaimana konstruksinya Bagaimana bahasanya seperti apa-apakah dia komunikatif tidak yang lima dimaksudnya kebahasa ini bahasa dari segi bahasa penasaran butir soal dari segi bahasa nah berarti kalau begitu jawabannya yang ada lima itu yang salah soret-soret-soret obat yang empat itu kanan ya Nah Bagaimana cara cepat kita nih maki sekarang ganti di cara cepat mengedakannya cara cepat-cara cepat cepat kita mengedakannya oleh kanan untuk kita mengajakan soal seperti ini panjang soalnya bentuk panjang kayak gini nah ini semaka kemungkinan besar ini ada tri khusus untuk kita mengedakannya karena tidak mungkin sih pembuat soal memberikan pertanyaan sepanjang ini bisa rumit ini kalau kita tidak saat diberikan biasa diberikan cara cepatnya biasanya nih si pembuat soal itu jenis orang-orang jenis kawan ya jadi beliau-beliau memberikan soal untuk kita kerjakan tapi dengan cara tertentu gitu secara khusus secara unik itu nah secara gimana jadi langkah pertama kawan-kawan masuk aja ke sini jadi nomor satunya usah dibaca ini yang merupakan indikator penelahan butir soal dari materi adalah Oh ternyata yang ditanyakan adalah indikator penelahan butir soal dari materi ini nggak usahakan ini hanya muka-muka yang bukannya nyambung ya ini pemanis kan ya ini lengkap gitu kalau dalam ban motor itu sebagai penting yang jadi dipakai enggak apa-apa enggak dipakai apa-apa gitu ya karena ditilang gitu kalau ketahuan dia kita kan maksudnya ya jadi pelengkap aja atau manis gitu lah nah maka cara cepatnya setelah kita baca ke sini langsung nih kalau kita nggak tahu dengan isi jawaban ini ini kita cek di mana saja atau bukan dekat tahu ya kalau kita ingin cepat gitu jawaban mana yang paling tepat kita cek dulu di sini mana yang sering digunakan berarti itu benar kayak ini 123 itu kan semua digunakan Oh berarti ini benar ini benar coba cek yang ini 2345 2345 dari dua ternyata enggak pakai satu dua coba cek nomor satu soal sesuai dengan indikator Oh ternyata harusnya masukkan tapi sini dari dua materi yang ditanyakan sesuai dengan kondisi 234 ini juga masuk dua masuk 34 masuk ya enggak ada yang jarang itu itu lima dan empat kita cek nomor 44 batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai berarti sudah benar empat benar berarti empat benar coba cek yang berlima rumusan kan kalimat soal komunikatif Oh ternyata ini kan dari segi bahasa bukan materi berarti ini yang bukan yang ditanyakan kan yang yang merupakan indikatornya karena ada lima itu bukan berarti ada limanya itu jelas yang salah batin ada limanya wrong ini wrong ini gak ada limanya ini betul ini wrong ini wrong 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 yang betul mana iya betul yang ini kan selesai deh begitu kan ya jadi jaman yang jauh melihat gimana yang cek gitu gimana Zed gini mantap gitu ya kalau mantap next berikutnya itu dia ini contoh format penanganan butir soalnya kan dari aspek materi bukan bener ya dari aspek konstruksi bener badi basic bahasa silahkan kawan-kawan secing lagi video maki tentang analisis butir soal judulnya ya kalau yang kalau berusaha di sini oke lanjutkan ya sudah dibahas ke nomor dua nih lagi-lagi soalnya betul seperti ini berarti tadi gimana ceritanya langsung baca ke sini yang nggak bisa dibaca ini ya pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media adalah blablabla eh lagi-lagi soalnya seperti itu eh berarti kita disuruh mencari pernyataannya mana nah cek lagi kalau kita enggak tahu cek lagi di sini ya 13 banyak digunakan 13 bener 13 bener-13 bener-13 ini 4545 yang jarang coba kita cek nomor empat nomor empat mana pemberian pembelajaran secara khusus misalnya pemberian pembelajaran berbasis tema dan pemadatan kurikul itu masuknya ke program pengayaan pengayaan untuk kawan-kawan silahkan cek lagi di video maka sebelumnya tentang pengayaan dan remedia cek ada ya itu disana ya berarti yang ada lima itu yang salah yang ngurung ini ada lima ngurung ini ada lima ngurung ini ada lima ngurung ini ada lima ngurung jadi ngurung-ngurung gitu yang belum ya Iya betul yang empat ternyata ya 1234 coba kita cek bener nggak eh sebetulnya ini langsung aja jawab gitu ya tapi kalau kita ingin misalkan penasaran coba cek ya nomor satu bener katanya ya pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah pesa dedik yang mengikuti media lebih dari selanjutnya kan eh tapi kan jadi remedia itu perlu kita ketahui sekedar mengikutan lagi mali wakil ya sebetulnya sudah makin bahas di video semuanya jadi pembelajaran media itu kalau peserta didik yang tesnya dibawa KKM ada lebih dari 50% maka wajib diajarkan pembelajaran remedia dengan cara pemberian belajaran urang contoh misalkan ada 30 pesa dedik yang tuntas ternyata nih yang tuntas tuntas ini misalkan 14 orang yang tidak tuntas tt-nya tidak tuntas itu dengan berterang berarti kan ini kan lebih dari 50% maka kalau lebih dari 50% ini gunakan pembelajaran ulang pembelajaran ulang nah gitu kan koan ya yang kedua pemantan pemanfaatan tutur sebaya benar benar boleh ini pakai ini yang ketiga pemberian tugas-tugas pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah pesat didik yang mengikuti premedia lebih dari 20% tetapi kurang dari 50% benar ini jadi kalau kurang lebih dari 20% tapi kurang 5% lebih dari 20-30 berapa Iya betul enam kan ya 6 sampai kurang kurang dari 50% apa presen 415 kan tadi berarti 10 seakan ya maka ini menggunakan pemberian tugas klompok tugas kelompok ini proses pemberian remediannya dengan cara tugas kelompok nah pokoknya silakan konfonsi lagi video maki tentang pengayaan dan remedia di video video maki sebelumnya gitu ya sudah maka bahas tuntas itu oke berikutnya yang nomor tim 4 bimbingan mana ya oke ini dia ya bim pemberian bimbingan secara khusus misalnya bimbingan peseorangan jika jumlah pesat didik yang mengikuti remedia maksimal 2% Oh kalau dari 30 orang itu yang mengikuti remedia itu 6 orang saja nggak lebih dari itu atau lima orang atau empat orang maka remedianya ini kita bimbing kasih bimbingan secara khusus bisanya bimbingan peseorangan gitu kan kan ya jadi bimbingan secara khusus ya Nah ternyata yang bukan itu yang mana iya betul yang 55 berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu yang book ada book yang ada lima itu yang wrong gitu ya kalau ada yang begitu dengan Ansen ya minat jadi semantap